Kasus baru positif COVID-19 atau corona di Indonesia dalam tren melandai saat ini. Namun, jangan anggap enteng dan tetap disiplin menjalankan protokol kesehatan meski pemerintah telah memberikan sejumlah kelegaran. Pasalnya, per hari ini Sabtu 28 Mei 2022, tercatat masih ada penambahan sebanyak 279 kasus baru dalam 24 jam terakhir. Dikutip dari data Satgas COVID-19, Total kasus COVID-19 di Indonesia kini menjadi 6.051.532 kasus sejak diumumkan pertama kali pada 2 Maret 2020 lalu. Keberbaiknya, ada 248 pasien yang berhasil sembuh dari COVID-19, sehingga menjadi sebanyak 5.894.628 orang. Sedangkan jumlah orang yang meninggal akibat virus corona di Indonesia bertambah 8 orang, menjadi sebanyak 156.573 orang. Jumlah kasus aktif COVID-19 di Indonesia saat ini mencapai 2.972 kasus atau bertambah 23 dari sehari sebelumnya. Kasus aktif adalah pasien yang masih terkonfirmasi positif virus corona dan menjalani perawatan di rumah sakit atau isolasi mandiri. Sebagai informasi, penambahan kasus positif tersebut tersebar di seluruh provinsi di Indonesia. Informasi ini dapat terlihat dari data pada peta persebaran kasus pada tiap provinsi. DKI Jakarta kembali menyumbang jumlah kasus terbanyak dengan total 104 pasien. Disusul oleh Jawa Barat dengan total 43 kasus, kemudian Banten dengan total 26 kasus. Diketahui Presiden Jokowi Dodo memperbolehkan masyarakat untuk tidak menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan. Meskipun demikian, Presiden meminta agar masyarakat tetap menggunakan masker saat beraktivitas di dalam ruangan atau saat berada di transportasi publik. Selain itu, Presiden menyarankan masyarakat yang sedang sakit batuk, pilek, serta langsia dan kelompok masyarakat yang memiliki komorbit untuk tetap menggunakan masker saat beraktivitas. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!